Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Sahabat-sahabat terkasih Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus, Bab 3, Ayat 13-19 yang menceritakan Yesus memilih 12 murid yang akan menyertainya dan diutus untuk memberitakan Injil Memilih orang lain untuk bekerja bersama dalam satu tim adalah hal yang lumrah Kalau kita menjadi seorang pemimpin kelompok dan diminta untuk memilih tim kerja maka pertama kita akan memilih orang-orang yang sesuai keinginan kita Kedua, orang-orang yang dianggap mampu mengerti dan mampu menyatukan visi dan misi bersama Ketiga, orang-orang yang dianggap mampu bekerja sama, kompak dalam satu tim Dan keempat, orang-orang yang dianggap dapat menjalankan atau menyelesaikan misi bersama itu Yesus pun memilih para murid yang akan menyertainya sesuai kehendaknya Orang-orang yang dianggap mampu untuk mengerti akan visi dan misi Yesus Mampu untuk bekerja sama dalam tim dan mampu untuk menjalankan dan menyelesaikan misi bersama Yesus Sahabat-sahabat terkasih, sejak kita menerima sakramen pembaptisan Kita juga sudah dipanggil dan dipilih menjadi murid-murid Yesus Orang-orang yang punya kemampuan untuk bekerja bersama Untuk mengerti visi dan misi Untuk mewartakan karya penyelamatan yang berasal dari Allah dalam diri Yesus sendiri Entah kita sebagai imam, biarawan-biarawati, pelayan gereja Atau umat awam yang berprofesi sebagai dokter, guru, pengusaha, pedagang, petani, buru, nelayan, dan apapun pekerjaan kita Kita sudah dipanggil dan dipilih menjadi murid-murid Yesus 12 murid yang dipilih adalah orang-orang yang sungguh dikenal Yesus Yesus tahu siapa mereka, latar belakang, serta pengalaman hidup mereka Panggilan mereka sangat personal dan mengikuti Yesus adalah pilihan keputusan pribadi para murid sendiri Kita juga dipanggil secara personal Ada yang mengenal Yesus sejak kecil dan ada yang mengenal Yesus sudah dewasa Yang penting di sini adalah kualitas kemuridan kita Kita dapat belajar dari pengalaman kemuridan para murid Ketika dipilih Yesus, kemuridan yang berkualitas tidak langsung jadi Tidak langsung sempurna dan tidak langsung jadi baik Para murid juga mengalami dinamika kemuridan masing-masing Lihat bagaimana dinamika kemuridan Petrus, Andreas, Thomas, bahkan Judas sendiri Begitu juga dengan dinamika kemuridan kita Ada jatuh bangunnya Kadang kita merasa begitu dekat, penuh keyakinan dan bersemangat menjadi muridnya Kadang kita menjadi suram, loyo, ragu, kecewa, bahkan menolak Yesus Menjadi murid yang berkualitas membutuhkan proses Tentu proses yang baik yakni proses pertumbuhan dan kemudian bisa berbuah Yang penting prinsipnya selalu dekat dan berjalan bersama Yesus Dalam dinamika kemuridan itu yang terpenting adalah tanggapan kita sebagai murid Berhasilnya kita sebagai murid, berkualitasnya kita sebagai murid Selain dari rahmat dan karunia Allah Juga tergantung dari tanggapan kita terhadap panggilan kemuridan itu Mari permenung bagaimana tanggapan kemuridan kita Supaya semakin menjadi murid yang berkualitas Sahabat-sahabat terkasih Panggilan sebagai murid Yesus adalah panggilan yang membahagiakan Kalau kita menanggapinya dengan baik Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Khususnya dalam doa dan ekaristi Mendengarkan dan melaksanakan sabdanya Menumbuhkan cinta kasih kepada orang lain dan alam semesta Selalu mencari kehendaknya dalam setiap pengalaman hidup Menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebaik-baiknya Menjadi pribadi berhati baik dan rendah hati Maka buah-buah kemuridan kita akan nampak dan dirasakan banyak orang Berkat Tuhan menyertai kita semua Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton